Ibu-ibu kan kalau masak pakenya bawang putihnya seperti ini kan? Nah yang tunggal tuh sebenarnya bisa gak sih dok buat dimasak? Bisa juga. Buat bikin apa dok? Masakkan apa nih? Kalau untuk masakan justru bawang putih tunggal ini lebih terasa. Karena dia aromanya lebih kuat, rasanya juga lebih kuat. Sehingga lebih bagus sebenarnya ya. Selain khasiatnya juga lebih tinggi dibandingkan yang banyak siungnya. Nah berbicara tentang khasiat ini banyak sekali masyarakat yang memang percaya bahwa obat ini bisa mengobati seribu satu penyakit. Apakah benar dok? Salah satunya dibilangnya ini bisa mengobati kanker. Mitos atau fakta nih dok? Ya, fakta ya. Memang banyak penelitian yang mengkaitkan antara hubungan bawang putih dengan kanker. Ada penelitian di Amerika, ada penelitian di Eropa, di Cina, di Jepang, di Perancis. Itu ada hubungan yang positif antara penggunaan bawang putih dengan kanker tenggorokan, dengan kanker paru, dengan kanker payudara. Hampir semua kanker berespon positif. Jadi maksudnya menghambat pertumbuhan sel kanker? Menghambat pertumbuhan. Ada beberapa mekanisme. Pertama, dia menghambat produksi zat-zat kimia yang merangsang pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, bisa merepair, memperbaiki DNA yang rusak, yang menyebabkan kanker. Kemudian bisa menghambat proliferasi pertumbuhan sel. Dan juga meningkatkan kematian sel kanker itu. Itu mekanisme. Makanya bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Tapi untuk mendapatkan manfaat tersebut nih dok, harus berapa buah, harus berapa bawang yang dikonsumsi sehari. Terus dimakan langsung ke, atau mungkin dicampur apa, gitu. Memang kalau menggunakan obat herbal, masalah di dunia medis sebenarnya yang paling sesuai itu menentukan dosis. Kalau obat kan jelas ya, dosisnya berapa, diminum berapa kali. Sementara kalau obat herbal itu sebenarnya kandungan senyawa aktifnya kan tidak banyak. Memang kalau itu diekstrak menjadi satu obat, tentu butuhkan bawang putih yang banyak. Kalau menurut aturan WHO, konsumsi bawang putih sehari-hari itu sebenarnya sekitar 2-5 gram. Itu berapa banyak? Itu yang fresh. Kalau satu siung ini sekitar 2 gram, 3 gram. Mungkin kalau yang kecil-kecil gini mungkin bisa 3 atau 4. Lagi dok, mitos atau fakta bahwa flu sembuh dengan konsumsi bawang putih tunggal. Mitos atau fakta dok? Fakta. Fakta? Ya, fakta. Fakta dok. Nah, kalau kita bicara flu ya, berarti ada 2 macam. Pertama, kausanya, penyebabnya, biasanya virus kan ya. Kalau virus kan pasti self-limited ya. Penyakit yang sebenarnya bisa dilawan oleh tubuh kita sendiri. Tapi, simptom.